Intro 7 kali member BTS langsung menyebut orang yang melanggar privasinya Pelanggaran privasi pastinya bukan hal yang menyenangkan Buat kalian yang nanyain apa sih pelanggaran privasi itu Jadi pelanggaran privasi itu adalah bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain tanpa izin yang bersangkutan Dan itu mengganggu hak privasi orang lain Inilah 7 kali BTS memanggil mereka yang melanggar privasi mereka Yang pertama, karyawan Corel mencari informasi RM Seorang karyawan Corel ketahuan mengakses database penumpang mereka untuk mencari informasi pribadi RM BTS Termasuk nomor telepon dan alamatnya Menurut laporan eksklusif dari SBS, karyawan Corel A Ketahuan mencari informasi pribadi RM BTS di database penumpang perusahaan selama audit internal Karyawan A tidak hanya melihat nomor tiket khusus yang dibeli RM Tapi juga nomor telepon dan alamatnya terhubung ke akun yang digunakan RM untuk mendaftar di situs web Corel Karyawan A sudah mencari informasi pribadi RM di database pada tahun 2019 Dan berlanjut hingga 2021 Salah satu contoh yang ditunjukkan oleh SBS adalah bahwa pada Januari 2021 Karyawan A diam-diam melihat rencana perjalanan RM untuk perjalanan dari Seoul ke Dongdegu Karyawan A melihat rencana perjalanan dan informasi pribadi RM sebanyak 18 kali selama rentan waktu 3 tahun Di Corel, informasi pribadi pelanggan hanya dapat diakses oleh departemen yang berwenang untuk tujuan terkait bisnis Tapi karyawan A bekerja di departemen IT di Corel yang mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara database Dengan demikian, karyawan A dapat memperoleh akses ke informasi dan akun pribadi RM untuk tujuan pribadi Karyawan A tertangkap karena mereka memberi tahu seseorang kenalan bahwa dia dapat mengetahui kemana RM pergi Yang melaporkan dia karena perilaku mencurigakan Corel melakukan audit mereka setelah menerima laporan internal bahwa ada seorang karyawan yang mencari informasi pribadi selebriti Melalui database perusahaan tanpa izin terlebih dahulu untuk melakukannya Mereka mengonfirmasi bahwa karyawan A mengakses informasi RM tetapi tidak dapat menentukan seberapa jauh informasi tersebut menyebar ke publik Karyawan A juga membocorkan informasi pribadi sesama karyawan laki-laki di siaran publik tanpa izin sebelumnya Sebuah insiden yang tidak diketahui korban sampai SDS mendekati mereka dengan informasi itu Komite audit Corel merekomendasikan agar karyawan itu discourse karena melanggar peraturan privasi pelanggan mereka Karyawan awang klaim bahwa mereka hanya melihat informasi pribadi RM karena penasaran Yang kedua, Cangkuk memanggil penggemar yang datang ke gymnya Cangkuk memulai streaming langsung di Weverse berbicara dengan penggemar dan bernyanyi sepuasnya Setelah hampir 2 jam berkumpul dengan para penggemarnya, Cangkuk dengan ragu mengubah topik pembicaraan Dia memutuskan untuk berbicara tentang orang-orang yang mengikutinya ke gym Dan meminta para penggemar untuk tidak mencarinya saat dia tidak ada jalur resmi Cangkuk menambahkan bahwa dia bersyukur bahwa begitu banyak orang yang tertarik padanya Tapi dia lebih suka orang tidak muncul tiba-tiba seperti ini Cangkuk mengatakan Aku tidak akan mengatakan ini, tapi aku sangat berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungku dan tertarik padaku Aku benar-benar berterima kasih, tapi tolong jangan temui aku ketika aku sedang berolahraga Aku sangat kaget terakhir kali Tadinya aku mau pulang, tapi ada orang di luar gym Itu bukan jadwal resmi, jadi benar aku mabuk Itu sebabnya aku berbicara tentang hal-hal seperti ini Aku menghargai perasaan ingin datang menemui aku, tapi bagaimanapun aku sangat kaget pada saat itu Aku akan pulang dan kemudian aku seperti Ya, kata Cangkuk Cangkuk berulang kali menekankan bahwa meskipun dia berterima kasih atas perhatiannya Dia tidak setuju dengan orang yang datang ke tempat bisnis pribadinya Dia menunjukkan bahwa penggemar lain juga dapat dengan mudah mengakses keberedaannya Tapi mereka tidak melakukannya karena ada rasa sangat menghormati antara BTS dan ARMY Dia jujur tentang pengalamannya dan bahkan mengakui bahwa dulu dia tidak akan bisa membicarakannya secara terbuka Tapi sekarang, sebagai artis senior, dia merasa bahwa ARMY mengenalnya dengan baik dan dia bisa mengekspresikan sisi manusiawinya dengan bebas Yang ketiga, Jimin memanggil fans yang meneleponnya selama live-nya Saat Jimin berada di Amerika Serikat untuk penampilan J-Hope di Lola Paloza Pasangan itu melakukan streaming langsung saat Jimin mulai menerima telepon Saat di luar bingkai untuk memeriksa telepon, Jimin berkata Jangan telpon aku, ARMY, jangan telpon Menyawa para saseng yang memanggilnya Yang keempat, RM mengatasi kunjungan kuilnya yang dipecorkan Pada 5 Januari 2023, beberapa media Korea melaporkan tentang kunjungan RM BTS ke Kuil Hwamsah di Gunung Jerisan Meskipun dia sendiri telah memposting foto-foto dari kunjungan itu di Instagramnya Penggemar kaget melihat bahwa media mengutip biksu kepala kuil yang telah menghabiskan beberapa waktu berbicara dengan RM tentang urusan pribadinya Ada dua sorotan dalam artikel itu Satu, bahwa RM telah mendonasikan 500 tas setiap tahun ke Good Work Charity Bank Sebuah organisasi bantuan anak-anak yang dipimpin oleh Venerable Dogmon Kepala Kuil Hwamsah Dan dua, bahwa dia berbicara tentang wajib militernya Dengan biksu Dogmon ketika dia langsung bertanya pada RM tentang ekspektasi pembebasan wajib militer Berita itu menyebar ke seluruh internet Dan sementara para penggemar memuji RM atas kerja amalnya yang bagus Banyak juga yang mengkhawatirkan apakah percakapan pribadi dengan biksu itu disiarkan atas persetujuannya Beberapa jam kemudian, RM memposting beberapa story Instagram Sepertinya mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap semuanya Di story pertama, dia memposting tangkapan layar artikel dengan keterangan yang menyatakan bahwa dia tidak menyangka Akan ada artikel yang ditulis tentang masalah ini Ari mengatakan Aku berterima kasih atas waktu yang dihabiskan di sana, tapi tidak mengharapkan artikel tentang itu Dalam story berikutnya, dia mengatakan bahwa lain kali dia akan pergi ke kuil lain Untuk menyembunyikan kunjungannya diikuti oleh story lain dengan tagar Loki must be Loki, RM menulis Lain kali, aku akan melakukan kunjungan diam-diam ke kuil yang berbeda Fans juga memperhatikan bahwa dia menghapus semua postingan dari feed Instagramnya yang menyertakan foto-foto dari kunjungannya ke kuil Semua tindakan ini digabungkan jelas bagi ARMY bahwa laporan media tidak menghormati batasan pribadi RM Dan percakapan, seperti pengumuman tanggal pendasaran, Jin bukanlah sesuatu yang disetujui oleh anggota BTS untuk dipublikasikan Sejak itu, penggemar telah menunjukkan dukungan untuk artis itu menuntut privasi dibiarkan begitu saja Lima, Suga mengatakan bahwa dia mendapat SMS dari orang aneh Selama episode-an BTS, Suga menyebutkan bahwa dia perlu mengganti nomornya karena pesan yang diterima dari orang aneh Diasumsikan orang-orang ini adalah saseng dan ini adalah caranya memanggil mereka Enam, V meminta fans untuk tidak duduk di dekat mereka saat penerbangan Selama siaran langsung 2019, V mengungkapkan saseng selalu duduk di sebelah mereka atau di depan mereka selama penerbangan Saseng dikenal sebagai penggemar grup yang mengutip idola mereka sehingga banyak yang menjuluki mereka anti-penggemar Dia memilih untuk berbicara atas nama kelompok ketika menyebutkan Mengutip bahwa setiap kali mereka terbang, apakah itu penerbangan jarak jauh atau pendek Orang akan selalu mengetahui di mana mereka akan duduk Karena itu, para anggota akhirnya merasa tidak nyaman Dia lebih jauh mengatakan bahwa dia berharap mereka tidak melakukan itu karena itu membuatnya takut Aku berbicara untuk kita semua Kami sekarang menerbangkan jet pribadi Tapi kami sebenarnya ingin terbang dengan mas kapel komersial Tapi setiap kali kita terbang, baik jarak dekat maupun jauh Ada orang yang mengetahui tempat duduk kita terlebih dahulu Mereka akan duduk di depan kami atau tempat di sebelah kami dan itu membuat kami sedikit tidak nyaman Sejujurnya, aku berharap mereka tidak melakukannya Itu membuatku takut Fans dan netizen sama-sama muak dengan perilaku saseng Mengatakan bahwa itu pasti sangat menakutkan bagi mereka untuk bertahan Banyak yang memanggil perusahaan mereka bikin Dan meminta mereka untuk mencari tahu siapa yang menjual informasi penerbangan mereka dan menuntut mereka Yang ketujuh Jongkuk membelokir saseng yang memanggilnya Selama siaran langsung pada Juni 2019 Jongkuk mengambil kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika dia menarema telepon Ini adalah panggilan dari seorang fans Dikatakan, kamu sudah melakukan V-Life dan aku baru saja menelepon untuk memeriksa Yang kulakukan adalah aku langsung membelokir panggilan Aku sebenarnya mendapat banyak telepon dari saseng fans, kata Jongkuk Sangat disayangkan bahwa BTS harus menghadapi hal seperti ini Tapi alang kebaiknya mereka dapat membagikannya Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!